Tidak ada ciuman sama sekali Ah sama hari keriting aja gini Itu betul Saya bisa jelasin Lagi ngobrol, tiba-tiba gini Jatuh Hah? Masa gitu bang? Demi Allah Terus balik lagi begini Ceritain Pacar pertamanya bang Panji Yang cowok itu Gue bisa dihasilin Gue dihasilin dulu Bang Yanti Ah, tamunya mana ini? Gak dateng-dateng Wih, murah banget motornya ini Halo PW kawan Kalian pengen punya motor listrik dengan harga yang terjangkau? Nah, udah pada tau belum? Kalau sekarang kalian bisa pesen motor listrik bersubsidi di Volta teman-teman Lo bayangin Motor listrik harga OTR Jakarta Harga awalnya Rp16.950.000 Nah, sekarang dapet bantuan pemerintah jadi cuma Rp9.950.000 Saja teman-teman Gila Volta semakin terjangkau bro Nah, udah hemat harganya enteng di kantong Motornya nyaman sekali Terus kalian juga turut serta menjaga bumi The best lah Volta ya deh Jadi tunggu apa lagi nih teman-teman? Kalau kalian mau ngerasain pengalaman riding yang berbeda Cobain deh motor listrik Volta Nah, buat kalian-kalian nih yang mau daftar Subsidi motor listriknya Kalian bisa langsung daftar di website resmi Volta Atau langsung aja ke Instagramnya di At officialvolta.id Volta motor listrik paling mengerti masyarakat Indonesia Gokil dah! Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu Duduk bersamanya dan minum-minum jamu Jangan pernah malu punya darah Melayu Karena itu kekayaan milik bansamu Kasih dikit dong Bangun pagi buka jendela di bukit tinggi Udara segar masuk ke kamar Rebahan bentar tidur lagi Atau niat bangun pagi-pagi Lihat sunrise di Borobudur asik sendiri Atau kekupan menatap pantai Bersantai kita sambil mengupi Kebuka loh sampe kebuka loh Gila lu Gila respect Gua kayak Ani-Ani di club kalo nyanyi sambil megang botol Kayaknya suka gitu Cuman botolnya bukan botol sambal Botol alkohil Kayak gitu kan Betul, betul, betul Saya pernah lihat istri anda di Holy Wings Holy Wings? Lagi traktir-traktir temen-temannya Bukan, anak-anak comika Istri gua Iya, sembari nonton kita stand up Oh iya, betul, betul sekali Ingat kan? Waktu itu Holy Wings kelapa gading Betul Iya, betul sekali Yang stand up gua Sama siapa gitu Kuku Kuku Itu zaman-zaman Kemal Disuruh ngisi Holy Wings se-Indonesia kalo gua gak salah Kemal Palivi? Kemal Palivi Bukan, ini job MLE waktu itu Kalo gak salah Ada Kuku gitu Iya, iya Kuku baru masuk Terus tiba-tiba gua liat stand up kuku Beda banget dari sebelumnya Guling-guling Sumpah pak, lucu banget menurut gua Naik-naik speaker gitu Lahal emang gitu kan? Ah gua malah sebelumnya gak Gak pernah nonton dia begitu Gitu dia Dia waktu ngisi acara gua Comica Money Market Sampai membantingkan diri ke pagi Gitu Sementara kan kalo di Comica Money Market kan Yang penonton kan orang-orang yang mongkrong Yang sambil minum-minum wine kan Betul, betul Orang-orang cantik gitu Iya Jadi kan ngeliat dong ada mas-mas gak jelas Membantingkan diri Gokil Saya pikir ini Jerry Seinfeld Coba-coba banting-banting Temen-temen PWKawan Hari ini gua ngundang senior gua Yang sudah banyak sekali ditagi Subscriber khas kreatif Dan sementara tagihan mereka Dihalangi oleh anda sendiri Jangan fitnah Tidak Cukup mamat yang di fitnah Tidak Saya disini untuk membuktikan dua hal Apa? Satu Saya bisa Lucu kalo palanya digedein Siap-siap Tunggu tangan buat Bapak Anji Praki Wongsono Yang kedua Wongso Yungdo Kedua Saya mau membuktikan hal kedua Bahwa saya bisa diajak talkshow tanpa ngeluarin kutipan-kutipan inspiratif Wisss Anda tidak suka itu kan? Saya tau itu Wah Bol saya suka kok pak kalo bapak Tidak Tidak saya bohong Eh yaudah saya keluarkan Tutwuri Handayani Tau gak Banyak orang yang akhirnya terbakar dan punya ambisi di stand up gara-gara Mulut Oh tolol itu Orang-orang tolol Saya ini adalah kontributor tertinggi pengangguran di Jakarta Komika-komika datang dari Pekanbaru Iya kan Dari kota-kota tertentu Kesini Untuk mengejar mimpi Ternyata Tidak jadi apa-apa Jadi apa-apa Dikejar polisi Karena mereka jadi pemaling Tidak Contohnya salah satu gua Kita bertemu di 2012 Tur Merdeka dalam bercanda Dalam bercanda gua openernya Masih inget Masih inget gua Terima kasih banyak Gua inget potongan rambutnya pras teguh gua inget Masih inget gua Sampai ke potongan rambutnya Gak seperti ini Tidak Tidak Masih mas-mas manis Rambutnya pendek Ya kan dulu masih jaman nge-band jadi industri kan Harus gini gitu Enggak gitu Rambut lu mas-mas biasa aja Mas-mas Di sini gak ada yang gini Semimohok itu Semimohok gak ada Ya pokoknya cakep Ya gak gini lah Kalau ini tuh Pras udah merusak citra dirinya Menjadi orang Begajulan Tidak bukan Kalau dulu tuh masih Di sini boleh ngomong jorok gak sih? Boleh Kalau dulu Pras itu masih merawat dirinya dengan sangat baik Karena dia berharap Pengen banyak mahasiswa Eh Tidak ada yang begitu ya Kalau sekarang Kalau sekarang Kalau sekarang Anda sudah menikah sudah berkeluarga Anda tidak perlu cakep-cakep amat Lihat aja Togorongannya seperti ini Cuma untuk Membuat diri sendiri humble Kalau dulu tuh kayak mas-mas Kayak mas-mas jaksel Tapi dipadang aja Bener kan? Kayak mas-mas jaksel tapi dipadang waktu jaman dulu Gak tau lu semua Ya Allah Kagak lah gue kan udah punya pacar Zaman dulu mana mungkin tuh Paha keliatan Enggul Gak mungkin Cakep banget dia dulu Enggak It's me bah Inilah aku sebenarnya Fuck you No Oh saya fuck you Saya ingat anda Ada tiga opener waktu itu Mpucihui anda sama satu ini Siapa gue lupa Mas Dimas namanya Mas Dimas betul sekali Mas Dimas namanya Tapi hanya anda Yang membuat saya bereaksi Siapa ini orang? Oke go Gue diangkat gitu Aura superstore nya tuh Aura superstore nya tuh Aura superstore nya tuh Gue kayak Ini orang udah superstar Ah tahilah Udah superstar Tidak Bahkan zaman itu Waktu di stand up Palahnya juga Mulutnya gede Udah Udah nih Dari dulu Gila Gila lu Pras Gue masih inget Abis Lu stand up Kita foto-foto bareng Lu gak mau ikut street comedy Lu bilang gitu kan Apaan tuh bang? Gue gak tau Gue baru 4 bulan stand up Gue anak band Yang ternyata Ketika sendiri Orang tertawa tuh gue happy Ya udah Lu ajak gue jadi opener Terus lu bilang gitu Lu gak ikut street Wah ikut Lu jadi lu Nah Kata-kata itu tuh Lu jadi lu Gue bohong Iya gue bohong Eh Arief Alfiansah juga begitu ya Terdampar di kosan the red Yudakan juga begitu ya Saya itu gara-gara gitu Ampe Yono Bakri Tapi Yono kan juara Buat apa juara Kalo mungkin masih ke itu Percuma Waktu itu gue liat Nah Yono Bakri diajak foto Sama anak kecil Sangkain anak kecilnya nonton suci Ternyata nonton Ice Age Disangka Disangka karakter Ice Age dia Scene nya ngejar-ngejar mulu tuh Iya Ngejar begitulan Ampe keluar angkasa kan Yono Bakri tuh Gonggill Tapi gue happy lah dengan adanya Lu dihidup gue menurut gue Enggak Gue aja bilang sama istri gue Ah itu sulitnya kalo Gemini sama Gemini ketemu ya Gak ada Gak ada Liat aja pas awal sama-sama Emang lu percaya Zodiak? Hah? Emang lu percaya Zodiak? Lu gak percaya? Oh gue percaya Allah bro Itu beda pak Jangan dikiring Gila Udah gila loh Sepertinya ini episode terakhir Gue bukan yang gak percaya Zodiak Gue suka mainin Zodiak Buat gue Zodiak lucu untuk jadi bercandaan Iya iyalah Iya iya Itu kan gue tadi bercanda Jangan dilariin ke Allah Lu Iya iya Tapi Katanya emang lu udah Biasanya kan dulu pras waktu jaman masih di Padang rajin ngaji Hah? Sekarang tiap pagi buka majalah Kosmopolitan Liat Zodiak katanya nih Gemini hari ini keuangan Gitu katanya Patokan anda sekarang horoskop katanya Gak ada kalo lu bilang ngaji Orang gue ikro tiga Semua orang tau Anda ikro tiga Saya tau ikro aja Enggak Wah seru nih Seru nih Ini nih Main dia dong Gila nih Ada rokok gak sih? Hah? Rokok? Rokok? Ada sih bang Tapi karena lu gak ngerokok gue gak ngerokok Lu kan gak ngerokok Oh iya gue lupa Soalnya kalo udah gini Enaknya gini soalnya Kayaknya ngomongnya gak enak kalo gak gini Iya sih Lu kalo mau ngerokok ngerokok aja bro Tidak 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 apa-apa Lu nyokap gue ngerokok Kakak gue ngerokok Adik gue ngerokok Bokap gue mati Gila gak ngerokok 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 Karena lu kan dari Amerika Sekarang Sudah stay disana Bagaimana? Sudah come true kah? Oh jauh Jauh sekali Saya dibayar 7 dolar Untuk manggung 7 dolar Kadang dibayar thank you Kadang dibayar thank you? Betul Thank you everybody Wah berarti gak ada duitnya nih Tapi kadang-kadang pas kita manggung Juga kita udah ngeraba Ini kayaknya gak bakal ada duitnya nih Karena yang manggung 10 Yang nonton 4 Ini bukan open mic ini show nih Jadi pas kita naik Kalau cuman 4 Kapasitas gedung 50 Kapas gedung 30 Melimbing bikin grup whatsapp Ya Akhirnya kita aja Kita mau jalan-jalan aja nih kita semua nih Kita kemana gitu Nonton apa gitu Broadway gitu Daripada nonton stand up Gue mau nanya deh Banyak orang yang Belum dapet jawaban Apa alasan lu bener-bener pengen pindah? Kesana? Katanya Gara-gara mau ganti presiden Terus lu Ah gue gak mau lagi tinggal di Indonesia Katanya gitu Itu betul Gue Terus ada orang yang menyangka Katanya gue ke New York Karena mau ngisip ganja Bener ada juga yang bilang kayak gitu Hal di Jakarta juga bisa Tapi ditangkap Berarti tidak boleh Bisa tapi tidak boleh Bisa Kalau di sana? Kalau di New York legal Oh legal? Iya tapi legal tidaknya di Amerika Tergantung state-nya Ada state yang legal Ada state yang tidak legal Oh Di New York kebetulan State-nya legal Jadi banyak yang jualan ganja Tapi Banyak juga yang nakal Jadi kalau jualan ganja harus ada license-nya Harus ada izin Ada yang jualan ganja sembarangan Ada yang mamang-mamang gitu Ada di pinggir jalan? Iya ada Enggak 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 dong Gan-gan-gan Disundul orang Sendulgan Itu jaman apa ya Kaskus Oh kaskus Sendulgan Sendulgan Cendol Batak Begitu Iya Tapi ada orang Jual ciming dimana-mana Dan biasanya kan Kan ada turus-turus Jakarta Eh turus-turus dari Indonesia Datang ketemu gue Terus nanya beli ganja dimana Biasanya gue ingetin Justru jangan beli yang Gak jelas-gak jelas itu Karena Antara dia nipu Jadi gak beneran Barang yang bagus gitu Atau sekalinya barangnya Barangnya aneh banget lah gitu Jadi lu Gak bisa berkegiatan setelah itu Kok lu bisa tau bang? Ah Ah Cuman pergawalan saya luas Gak tau gue kan gak nyimeng Lu gak nyimeng? Gak nyimeng Serius Masa disitu Eh iya Maksudnya gue tidak suka nyimeng Jadi Kadang kalo lagi di Amsterdam Sempet nyimeng Tapi rekreasional Tapi gue juga gak Menemukan kesenangan Karena lu tau gak Kalo kita nyimeng bareng-bareng Bertujuh Berdelapan Itu kan kadang-kadang orang kan suka Gak jelas gitu Nah gue tuh Selalu jadi orang yang bertanggung jawab Selalu jadi orang yang jagain gitu Jadi Lu pilotnya Iya Nah kan gak nikmat kan Udah asik-asik eating Malah harus bertanggung jawab gitu Gue pernah waktu itu di Amsterdam Ini semua rombongan lagi pada gitu Giting lagi ketawa-ketawa Eh Yang dibaca di taruh lagi Gak apa-apa Juga kan? Iya betul Semuanya pada giting Gitingnya sekim Terus Gitingnya marah-marah Tiba-tiba ada temen gue Mungkinnya biru Karena dia belum makan Sebelum itu Terus dia kayak mau mual Itu panik banget Gue tuh kesel banget Aduh goblok lu Karena kita mau seneng-seneng Ini bedtrip ya namanya Iya Terus udah gitu Dia nanya kenapa lu Gue belum makan Bang Gue jadi mesti dalam kondisi giting Pergi dulu beli roti Terus nyari juice gitu Gue kasih ke dia Pas gue kasih ke dia Kemudian dia bilang Padahal kan kita juga lapar ya mas Tio Gue berjadik lu Gue lagi nolok orang ini Lu gak usah ikut bedek Tapi ya gitu Jadi gue tuh Selalu gue jaga jahit Kalo misalkan giting tuh Suka meleng-meleng kemana-mana Rombongan lagi-galanya disini Jadi tuh gak enak Jadi orang giting bertanggung jawab Gak enak Iya iya Gak enak Bagi rame-rame Kerandomannya sendiri-sendiri juga Iya Lu karena skrup lu relatif kenceng Dibanding yang lain Jadi lu mesti jagain Akhirnya kan gak nikmat kan Kita kan cuma pengen ketawa-ketawa aja Itu gue nonton Untuk dibantuin lu dimana ya Lupa gue Kayaknya di Ternyata ini sebabnya Ternyata ini sebabnya Bisa dibeliin lagi Ternyata ini Nah betul Bagus sekali Bagus Mau minum apa-apa pak Esteh manis aja nih Esteh manis Esteh manis Dari Bang Panci makan Sida Mau doang makan Apa Saya mau ini nih Yang mana Ini mie goreng itu Tapi dua Oh ini Dua Iya Oke Terima kasih Ini apa ya Mie goreng Aceh Iya saya belum pernah nyoba Gue apa ya Itu apa yang itu Gue Aceh juga deh Kok hijau dia ya Tadinya gue pikir tuh Gue sebenernya paling suka Mie goreng cabai ini Ini Jo ada dulu Sekarang udah gak ada Saya mau dibunggu itu Minyak giting nih Kan dari Aceh Tiba-tiba editornya ngelinting begini Kita bikin susah aja hidup dia Melawakan banget Nih dua Nah itu pak Kalau gue satu Pakai telur boleh gak Boleh dong Gue minumnya Estet juga Terima kasih Yantoy 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 namanya Terima kasih Yanti Terima kasih Yanti Dia deg-degan loh Lu dateng Karena Selalu nonton lu katanya Tolong Tolong Ngapain nonton gue Ngapain nonton gue Gue sebenernan merasa Youtube gue tuh Tidak layak Ditonton Kenapa? Orang suka mempertanyakan Kenapa Youtube lu tuh Tidak sesuai dengan Kaidah-kaidah produksian gitu Kayak ini kan bener gitu Sekala macem Yang proper gitu lu Dari handphone Ya gue mah dari handphone Terus pake clip-on Kadang gak pake clip-on Segala macem gitu Karena gue ngelakuin itu Lebih buat gue Daripada buat orang Makanya gue juga ngerasa Tolol Yanti Ngapain nonton Karena gue tuh Gue tuh tipikal orang Yang lebih bahagia Apa yang dipikirin Ada barangnya Ketimbang bahagia Yang gue bikin Ada responnya gitu Jadi ya Nah keluar kutipat Calah deh gue Gak boleh Gak boleh Gak boleh Ini Yanti Abang-abangan motivasi nih Gak apa-apa Silap-silap Saya makan gorengan dulu Ini boleh dimakan Boleh dong Tapi kayaknya dingin deh Katanya anget Dari bagiannya Iya lagi dingin Penipuan Penipuan deh Penipuan Gak ada anget Gua udah nyoba Tadi keras banget lagi tuh Minyak segala macem Barang-barang gak ada Di Amerika gak ada Gak ada Gak ada Adanya Bakwan Bakwan itu versi Lebih punya harga diri Daripada ini Bakwan Bakwan Ada Bakwan Ada Warkop NYC disana Ada Warkop NYC Sering duduk disitu Sering Kebetulan Satu blok dari situ Adalah comedy club Tempat gue suka open mic Jadi kadang-kadang gue sana Beli mie Dia jual mie juga Mie goreng Iya Persis rasanya Mahal ya Berapa bang disitu bang Kayaknya 14 dolar Atau berapa 7 dolar gitu Berapa 7 dolar berapa ya Kali 15 ribu aja 4 dolar 4 kali 7 4 kali 15 50 ribu Satu mie Indomie ini Iya Iya Kayak jual Indomie doang disitu ya Gak kan sana juga Gajinya orang-orang tuh Tinggi Dan itu tempatnya mahal UMR bang disitu bang Gimana bang Berapa ya Ada gak ya Standar gaji Orang Amerika Harusnya ada Harusnya ada Harusnya ada Tapi saya boro-boro Mendekat UMR saya Orang dibayar 7 dolar Bleh gila kali lo Manalah gue tau UMR berapa Kadang cuma dikasih TNQ gue Kenapa sih lo pindah bang Lo udah mentok Stand up disini Enggak mentok Terus Lo udah mencapai semuanya Sepertinya apa lagi Enggak Terus Eh bukan enggak Ada orang bilang gitu Gue juga Menganalisa ya Kayaknya Show lo kan udah terlalu banyak Udah keliling dunia Dan segala macem Lo butuh tantangan baru Pertama-tama Gue tuh Emang udah Berhayal Pengen Ke Amerika untuk stand up Oh sudah Cuman Gak berani aja Kayaknya Banyak orang yang Kalo stand up kan Mikir bisa kayak gue stand up Di Amerika gitu kan Dan sama ini juga gue Ngayal-ngayal Tapi gak pernah gue Gak pernah gue Iyain gitu Sampai suatu hari Gue nonton video YouTube Gue bilang Anjing ini keren banget nih Udah udah gue niatin Gue nabung gitu Ada komedian Amerika Namanya Andrew Scholes Dia video clip Dia YouTube-nya jodohnya Empat Empat Satu Jadi dia manggung di Empat comedy club Bawain empat set yang berbeda Dalam satu malam Kata gue anjing Seru banget ini Wah gila Iya seru banget Dipindah naik taksi Dan segala macemnya Makanya lu Gue pengen kehidupan itu Dan gue kelihatan itu Cuman pengen ngerasain itu Maksudnya gue pengen jadi komika Di New York Gitu awalnya Soal gue pikir-pikir Gue kesel juga Bukan kesel ya Orang Filipin ada Jokoy Jokoy kan orang Filipin Terus orang Iceng Najel kan orang Singapur Terus orang Indonesia Banyak banget Masa gak ada satu Iya padahal komunitas Segede ini Orangnya aja banyak 280 juta Masa satu gak ada Filipina cuman berapa Masa ada gitu yang terkenal Yaudah lah gue yain aja Walaupun disana Gak ada yang tau Indonesia sih Iya Gue gak abis pikir juga kan Stand up tuh jadi Lahan utama lu jadinya Dimana Terlihat Gitu Iya kan Kalo kayak gue Wah kalo Menunggu stand up Mending dipakar dong Masa Iya lah Sebanyak ini manusia pak Bener sih Di Jakarta Kalo anda duit dari Setiap kenceng Untuk apa melakukan ini Untuk apa melakukan ini Nah iya Mending gue bikin show Hahu Kayak lu kan Iya Nah Pertanyaannya Kenapa lu bisa Secinta ini Dengan stand up Dan sepercaya ini Kalau Aduh Sejujurnya sih Kan sebelum ini kan gue nge-rap nih Pres Iya betul Lu kan musisi Lagu tadi yang anda bawakan Itu kan lagu saya Gitu-gitu Itu lagu Udah menghasilkan uang Dijadiin jingle Untuk cincau capanda Aduh Iya Ketawanya Enggak Ketawanya kok kayak Menghina ya Tiga kata lucu Cincau capanda Iya Dulu kan gue nge-rap Dan gue suka nge-rap Masih suka nge-rap juga Tapi tidak ada uangnya Susah sekali tuh Saya harus menciptakan peluang sendiri Bikin-bikin acara sendiri Dan segala macemnya Kalau saya pikir Ah saya coba menulis buku Saya lihat Raditya Dika Dia sukses Saya nulis buku Saya rilis bukunya Tidak laku Apa usah sih Ya maksudnya Gak di kalangan Maksudnya gak di angkanya Raditya Gitu Atau angkanya JS Hiren JNS Hiren Orang nungan tau Pemuda dari Padang Betul Gak di level-level seperti itu Dan gue tuh Emang cuma ngelakuin Apa yang gue pengen aja Suatu hari gue pengen stand up Pas gue lakuin Ternyata Responnya oke Duitnya ada Yaudah saya terusin Yaudah gitu aja sebenernya Duitnya ada Gue ngelakuin ini Duitnya gak terlalu Yaudah gue jalanin Gue ngelakuin ini Duitnya gak terlalu Yaudah gapapa gue jalanin Gue lakuin ini Duitnya ada Yaudah gue terusin Udah gitu Ketika gue terusin Tiba-tiba gue dapet banyak Dari stand up Dapet banyak peluang Dapet banyak temen Dapet banyak kesempatan Terus Senang aja ngelakuinnya Gue pikir-pikir Kayaknya emang gue lah Insting gue tuh di stand up gitu Kayaknya gue lahir emang harusnya jadi Stand up comedian Tapi gue ketemu rap dulu Ketemu komik dulu Karena gue menjadi komikus Iya Pas gue disini Gue udah berdamai aja disini Yaudah gue terusin aja Dan yaudah Gue ngeliat Apa yang gue lakuin di Jakarta Gue lakuin Yang bisa gue lakuin Ketika Gue udah nyampe ke Istora Yang mana itu adalah cita-cita gue Udah gak pengen lagi gitu Gue gak ada satu tempat Yang mau gue jadiin target Selain Istora Ke PK Gak enak bangun di situ Lo pernah stand up di stadion bola gak? Tidak Gue pernah stand up di stadion bola di Magu Harjo Dimana bang? Wah Kan stadion tuh ya Saya berdiri di tengah lapangan Di tengah bulatnya itu? Iya di tengah lapangan saya disitu Saya bilang dong Halo selamat siang Terus gak ada yang nyaut Tiba-tiba gue denger suara gue sendiri Baru nyampe 5 detik kemudian Halo selamat siang Selamat siang Wah anjing kata gue Penelainya jauh banget ini Dramat ini gimana itu Ya hancur dong Tidak ada yang ketawa Orang yang terlalu jauh Kelar itu Itu acara bola waktu itu? Acara bola? Oh Gue lupa tuh pertandingan apa gue disitu Tapi Gak ada Kalo Kevin Hart kan manggung di stadion football Tuh gini banget Tidak ada keinginan untuk manggung disitu gue Mendingan musik kata gue Benar-benar lu pernah manggung di JIS Iya Gue dapet kabar itu Betul Betul Dan perasanya juga Maksudnya dia Suram sekali Dia katanya mau minum bygone Nah itu dia Betul sekali Kayaknya dia mending ganti suku deh Gak jadi orang Batak Kata jadi Iya Kayaknya Kayaknya kurang Surabaya deh Iya Jadi karena gak enak banget Jadi bener-bener Dan kan ada faktor glennya juga Kenapa gue pengen story Jadi karena gue Udah nyampe istorat Gue pikir Gak ada lagi yang Jadi target gue Selain Mencoba untuk Ngelawak di depan Orang Amerika Iya Udah deh Sama gue juga Gue tabung duitnya udah jalan Gue juga merasa kecemplung juga Di stand up Karena kan dulu Cita-citanya Ke Jakarta Band Sama nanti Manggung sama Dewas 19 Tiba-tiba gue keluar dari band gue Amad Dhani ngajak gue Begitulah cita-cita gue Seperti elo Berarti ada Ada mengharapkan nasib elo Nah iya Atau Firza Firza monyet lagi Anak-anak stand up Gak tau gak ada Bukan-bukan Firza Bukan Firza Firza monyet Ada anak Anak stand up Jakbus Firza falazan juga Ponyet Ada juga Itu juga ada Kapan anda kesini Firza 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 Sudah bahaya ya Iya Jadi Karena jatuh ke stand up Yaudah lah Mainin aja disini Struggle di Jakarta Kalau ternyata Rezekinya masuknya dari sini Ya masih kita tolak kan Betul-betul Lu kalau mau Lu bukannya katanya pengen Bikin album Apa sih gue denger dari mana Iya-betul Sekarang udah ada Udah mulai bikin band lagi Nah itu karena kalau gitu Saya mau wawancara deh Disini saya wawancara Iya-betul Dia sih begini Bang Bras Terhormat Saya terhormat sekali nih Ada Bang Bras Tolong editor Gondrongin rambutnya Wah saya terhormat sekali nih Ada Bang Bras ini Iya Makasih Bang katanya mau bikin album Mau bikin album ya Bang Iya Mau bikin ini ya rasanya Aduh Baliknya diduk-dukar gue Iya Iya Bang Panji Mau bikin album Apa tuh judulnya Albumnya belum ada Ini kan baru single Ini kita malu Tapi kan tidak semua obrolan gue Jangan jari momen Jari momen Itu kan belum momen Baru satu single Timing saya buruk Bapak Panji Bapak Panji duduk disitu rasanya Sama aja Sama aja Cuman meleknya ke kanan Gue dari tadi pegel aja gue gini Udahlah disini aja lah Gak apa-apa Gak apa-apa lah Bang Lu kecil gimana sih hidup lu Bang Kecil Narkoba Lu kan lahir di Singapur Iya betul sekali Lima tahun Lu Pindah Pindah ke Jakarta Betul Gue lahir di Singapura Karena bokap gue kerja Di sebuah konsultan perminyakan Wah orang kaya Orang pinter tepatnya Kayak gak terlalu Pinter dan kaya Ya Pada jamannya sempet kaya Oke Ada jamannya sempet kaya Terus Di kerja disitu Gue lupa berapa tahun Kakak gue udah lahir Terus gue lahir disitu Adik gue lahir disitu Terus ya cuman 5-6 tahun Terus gue pulang Gue gak inget banyak hal Tentang berada di Singapura Selain bahwa Tetangga gue Gak jelas gitu Sebelah sini orang Jepang Sebelah sini orang Australia Aneh lah gitu gue Ini gue lagi dimana sih Apa gue di kantor PBB Atau bagaimana Kok semua orang beda-beda gitu Karena Singapura kan banyak pendatangnya kan Iya betul Jadi dari gue lahir tuh Gue terbiasa ngeliat Orang tuh ragam gitu Dari gue kecil Udah cuman itu doang yang gue inget 5 tahun balik ke Jakarta Ya 5 tahun balik ke Jakarta Terus bokap gue ngadi-ngadi Dia kasihan nih anak nih Pasti kagok Di sekolah Indonesia Ayo kita sekolah-sekolah internasional Jadi gue dimasukin TK internasional Padahal gue ngomong bahasa Inggris aja Gak bisa Jadi gue diem Kenapa misinya bule lagi Bule lagi Udah dibawa balik ke Jakarta Sekolah apa bule lagi Ah waktu di Singapura Lu gak berbahasa Inggris Orang gue masih umur 5 Oh Gak malah gak nyampe kan Jadi kan gue cuman diem aja Sosialisasi gitu Cuman ngikut aja Satu jalan kan Kan pada ngerai Natal Jadi ketika Natal Ikut ngerai dari satu rumah Ke rumah lain Tapi cuman ketawa-ketawa doang gitu Namanya juga anak-anak Gak ngerti apa-apa Bokap gue Sosokan Kasian nih dia nih Kita sekolahin aja Sekolah internasional Malah gak bisa ngomong Gue nih Diem lu sama TK Diem gue Lu emang orang aktif ya Kecil itu Dibilang aktif Semua anak kecil Aktif lah Ada yang enggak Siapa yang enggak Waktu kecil Waktu kecil Mungkin Apa Dari awal kan kalem gitu Iya 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 Maksudnya berr Kalem Kenapa pada langsung Kaku gitu Gak apa-apa Iya maksudnya gue tuh kan Dari kecil tuh udah Bener gitu Kalau kita kan Gayaan gitu Pecicilan Kalau gue kan termasuk parah Gue pengen tau Dengan segala hal Kayaknya gak Gak masuk akal Kalau kita berteman Waktu kecil Gue tuh Mau ngajak temen gue Eh Kayaknya Kodok yang di dalam Masuk tadi tuh Dia sembunyi Ayo kita ambil ke gue Iya gak masuk Nah Lu mau gak temen Lu separah itu gak Maksudnya Pengen taunya Pokoknya yang gue tau Gue punya kesulitan Dengan menahan kencing Itu gue yakin Dimanapun gue sekolah Gue kencingin tuh Semua pojok tuh Gue ingin banget Gue TK Gue TK hari pertama Ditinggal sama nyokap Gue keluar dari Kelas nol besar gue Busarwani Itu nama gurunya Busarwani Naik Vespa Gokil Terus Gue kencing di pot Terus anak-anak itu merasa Gue sekolah di Triguna Triguna tuh di Jaksel Yang cukup elit lah Hang leky Rumah-rumah besar Jadi kayaknya mereka kaget Kenapa ada kencing di pot Pengen kencing aja di pot Terus udah gitu Dan gue ngelakuin itu Karena Gue gak suka ke toilet umum Waktu gue kecil Bau menurut gue Bau Bau dan takut Takut setan Gue takut hatus Sampai sekarang Dan lo lebih memilih Untuk kurang ajar Saya tidak tau Apa yang benar-benar tidak Namun juga bocah kan Mana saya tau tidak boleh Buat saya Saya sedang menghidupi Tanaman ini kan Keluar-keluar tanamannya gini Karena bau Bau peseng Terus udah waktu gue SD Waktu SD malah lebih parah lagi Karena toiletnya lebih bau lagi Jadi Dan gue takut Takut sama guru Jadi gue kencing di celana Itu konsisten tuh SD sampai Sampai guru Sampai Sampai konsisten Si Ira Adisti Temen sekelas Temen sebangku Oke Bu Panji kencing di celana Itu sering banget itu Lu nangis? Enggak sih Enggak nangis Lu berak celana pernah gak bang? Pernah juga Nah nangis gak? Enggak Kenapa harus nangis sih? Kan berak Lah rata-rata orang berak celana nangis ya Mungkin karena malu Malu Kalau tidak dong Tidak malu Tidak ada masalah Lu santai aja Siapa yang akan membersihkan itu gak ada di otak lu Mungkin rasa takut tuh selalu lebih tinggi daripada rasa malu untuk gue Takut dimarahin, takut dibentak Tapi ada juga ya Kalau takut dimarahin Kenapa jadi kencing di celana ya? Emang bego gue dari dulu juga Oh lu dari kecil malah penakut ya? Sampai sekarang gue penakut Gue takut hantu sampai sekarang Sampai sekarang gue gak balik ke rumahnya Radit Karena pernah Ada pengalaman hantu Ah lu emang ada? Iya di rumahnya Radit Di rumahnya Radit Gue gak dapet Ada bunyi Ada aneh banget lah Aneh banget Jadi kita lagi wawancara kayak gini Dia lagi ngomong setan kan Si goblok kan seneng banget ngomongin hantu kan Termasuk hantu di rumahnya sendiri Iya Terus tiba-tiba ada sebuah bunyi Yang sulit sekali untuk gue gambarkan Terus gue berhenti bentar kan Berhenti bentar Terus kelihatannya semua orang denger Terus Radit Reaksi Radit yang bikin gue lebih takut Udah biarin aja Biarin aja Biarin aja Biarin aja Suaranya gimana bang? Bunyi lonceng, bunyi apa? Ada bunyi Tadinya kayak bunyi benda jatuh Tapi bunyi barang geser Gitu Terus gue kan Iya kayak gitu Tapi benda yang lebih besar Terus gue kayak Apaan tuh? Terus reaksinya Radit yang bilang Udah biarin aja Biarin aja Biarin aja Biarin aja Maksudnya apa? Biarin aja Biarin aja apaan? Itu apaan? Barusan diemin Diemin apaan? Itu apaan dulu? Lu sepenakut itu bang? Gue gak pernah nonton horror Gak pernah Terakhir kali gue nonton horror Horror adalah pengabdi setan Itu juga karena Semua orang ngomongin Iya Dan serem menurut lu ya bang? Iya Gue cuman nonton horror Kalau di pesawat Karena Ada banyak orang kan? Rame gitu Gue kalau di rumah sendiri Itu Walaupun gue mepetin ke tembok Jadi gue kalau Karena ada meja ya Meja kerja Itu kan Tembok jauh Gue tuh takut tuh Kalau nonton kayak gitu Karena takut tiba-tiba Ada yang dateng dari belakang Jadi gue sering mepet ke tembok Gue sering mepet ke tembok Mepet ke tembok Biar gak ada yang nongol Dan lu lupa kalau setan itu Kan bisa nongol Coba-tiba Tentu nongol Tentu nongol Lupa saya Amat Iya gue cuman nonton Sepenakut itu Takut banget gue Gue takut hantu Gue Gamila takut hantu Gamila lebih parah lagi Dia harus nonton kartun Setelah nonton hantu Supaya bisa tidur Biar merefresh opaknya ya Di netralisir Iya netralisir Gue nonton kartun juga Kartunnya berasa horror Kalau gue Jadi percuma Anak-anak lo juga ketularan Anak gue yang cewek seneng banget Hah sama anak gue Yang cewek ngefans sama Luna Maya Gara-gara Luna Maya main film boror mulu Susana Susana Terus The Doll Iya betul Ya gitu-gitulah Seneng dia Seneng dia Oh gue gak ngerti dah Emang lo pernah liat langsung bang? Sejujurnya Gue cuman pernah ada satu pengalaman hantu Itu pun gue gak ngerasa itu Aneh Gue tuh orangnya takut Tapi kayaknya takut sama imajinasi gue sendiri Giliran sesuatu terjadi di depan gue Gue malah gak takut Ketika semua orang bilang itu hantu Jadi ada satu kejadian gue lagi syuting Insya Allah sah Anda ingat? Saya jadi raka Iya iya Gue punya tumblr Anggaplah di tumblr nih Kurang lebih beratnya kayak gini juga Tumblrnya segini Isinya kopi penuh Lagi ngobrol bertiga Jadi ada dua orang lain Di obrolan ini Tiba-tiba Tumblr gue Demi Allah Pras Anda orang padang kan? Percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala Percaya sekali Demi Allah Kecepatannya persis kayak gini Gesernya persis kayak gini Lagi ngobrol Tiba-tiba gini Jatuh Enggak Hah? Masa gitu bang? Demi Allah Terus balik lagi begini Segitu sudutnya Gue lagi ngobrol Berhenti Dan yang lain juga liat Yang lain ngeliat Yang lain ini anak telco Anak telconya syutingan gue waktu itu Waduh Mereka takut Gue bingung Padahal kan Insting pertama kita harusnya hantu dong Apa tuh yang bikin dia gitu Tapi gue bingung Gue gini-giniin lagi Kok gak bisa? Iya gue gini-giniin lagi Kok gak bisa? Gitu Gue otak-atik Gue pikir mungkin karena apa? Mungkin karena ada kipas angin Gue tunggu kipas angin Mungkin dia berat? Emang orang isinya kopi waktu itu Cuman aneh banget Gak ada Masa ada angin yang bisa niup kayak gitu kan? Terus dia kayak Kayak begini doang Cuali dia mau jatohin DAK Gak iya bener Ini segini Demi Allah gak bohong Segitu lamanya juga Hah? Masa bang? Batul Gue gini-giniin Enggak Berhenti bentar Kayak setannya Tuh Kayak gitu Kayak gitu Sumpah Kayak setannya Tuh Bingung gak lu? Gitu Kaget gue Sampai sekarang Kalo gue ketemu si anak telko itu Dia akan cerita hal yang sama Gue bilang Nih 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 Bener gak waktu itu? Bener Tapi anehnya Sampai dengan sekarang Gue gak menganggap itu Menakutkan Mungkin hantu Tapi gue menakutkan Itu membingungkan? Iya bingung aja gue Gue nanya sama semua orang Pinter Pinter bener aneh Bukan pinter gitu Mereka gak bisa jelasin itu Gak bisa jelasin Dia gak ada begini-begini dulu Ke badan Itu orang pinter aneh Gak percaya gak sama orang pinter gitu tuh? Gak percaya tolol itu semua Ponari tau kan ponari Iya Tolol itu semua Ada tuh yang mirip-mirip gue juga tuh Siapa? Oh tenan Oh gak tau gue? Wah coba ntar lu cari deh Gitu-gitu deh pengobatannya Itu lu juga kali Di Youtube lain Kan di Di sini lu jaga warung Dimana naik angkot Gitu-gitu kan Di sana gini-gini Eh lucu lah bikin Bikin talk show kayak gitu Jadi ceritanya orang mau berobat sama lu Terus lu dari gitu-gitu Tapi jadinya nanya-nanya Bagus-bagus Kan di rumah lu dulu punya Banyak setan katanya Iya Rumah mana tuh Ya gue akan Bener lu gini-gini ya Bener Gue dulu tinggal di Simbrook Rumah Simbrook itu Ada satu jalan menuju Simbrook itu Ada tulisan Simbrook Ghost Town Karena pengalaman hantunya Konon banyak Termasuk katanya di rumah gue Ini yang cerita bokap gue Pembantu gue Itu semuanya mengaku melihat itu Jadi Lu sendiri tidak melihat Gue sendiri tidak melihat Tapi gue sombral Jadi waktu itu Di rumah gue di Simbrook Di dapur tuh ada meja makan Meja makan di dapur gitu Terus Itu cipiring tuh di luar dapur Di belakang ada kebon Ada pohon pisang Terus Tiba-tiba Pembantu gue tuh teriak Ngelihat ke arah pohon pisang Awas kamu ya Awas kamu Jangan sini kamu Jangan sini Ngejerit Ya kan semua orang Kaget kan Berarti seolah-olah dia lagi melihat dong Sampai ngobrol dia Dia mengaku melihat pocong Nah sekarang gue takut nih Sekarang gue takut Dia mengaku melihat pocong Begini dari pohon pisang Dia mengaku Dia mengaku begitu Dia mengaku Melihat pocong Pocongnya begini dari pohon pisang Terus makanya dia Jangan sini Awas kamu ya Awas kamu ya Terus baca-baca Baca-baca gitu Terus gue denger cerita itu Besoknya gue bilang Ah mana mungkin Gue ambil pisau dapur Pisau dapurnya gue tusuk-tusuk Ke pohon pisang gitu Mana ada Mana pocong Mana pocong Ini umur lu berapa waktu itu? SD kayaknya Mungkin kelas 4-5 SD lah Mana ada pocong Mana ada pocong Besoknya 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 pembantu gue itu Nangis Mas Pajih Mas Pajih jangan gitu lagi Aku udah datangin pocong di mimpi Si pembantu gue itu emang takutan Takutan dia Satu pagi gue memutuskan untuk nakutin dia Gue bangun pagi-pagi Gue gak tau kenapa gue bangun pagi saat itu Gue memutuskan untuk ngagetin dia dari kamarnya Gue turun Dapur dia belum ada Wah masih di kamar nih Terus jendelanya tuh kebuka Gak ketutup hordingnya jendela kamarnya dia Gue menyusup dari bawah Terus gue mau Nah gitu kan Loh kok orangnya gak ada Mana dia? Tiba-tiba dari bawah ada putih-putih Wah gue takut Ternyata dia sholat Ternyata dia tadi selucut Tapi gue gak liat Ini muncul dari bawah Saya sangka Setan saya sangka Pakain pocong Ternyata orang sholat Iya Tapi kan Harusnya kita bisa merasakan dulu Atau melihat gitu Pengalaman gak ada ya? Gak Gue cuman lebih ke Perasaan gue mengatakan Kayaknya ada hantu Tapi terus begitu gue gak Gak bener-bener ketemu sama hantu Cuman itu doang aja Menurut lu itu apa? Yang mana? Yang tadi yang begini? Botol tadi? Setan Setan kan? Setan lah Setan? Tapi aneh banget Dia bisa masuk ke tongkrongan Aneh gitu Kecuali emang tongkrongan anjing Iya Tongkrongan anjing nih Serunya Iya bener loh Iya Lu gak ngeliat gue Mungkin gitu Kita gak tau Mungkin Gue sampe sekarang Semua orang gue tanya masih gak dapet jawaban Istri gue gue tanya gak dapet jawaban Gak dapet jawaban Iya Kenapa itu ya? Mungkin temen-temen bisa jawab Silahkan coba Wah pasti pada pinter semuanya Itu adalah Iya Nanti kita tunggulah Gokil Ini sebelum kita ke STMJ nih ada salah satu kabar ya Lu sering dibully dulu Iya Gara-gara kaki lu korengan Betul Serius bang? Gue lagi mikir tuh gue cerita dimana ya? Aneh banget gara-gara kaki korengan dibully Korengannya gimana nih bentuknya nih? Cerita dimana gue? Hah? Gue pernah cerita dimana itu? Hah? Sudahlah Emang iya gak? Iya bener Korengannya bagaimana nih? Ada korengan yang tempel-tempel banyak? Iya tempel-tempel banyak Karena gue istilahnya darah manis Jadi digigit nyamuk mulu Terus gue selalu gatel Sehingga ya korengan bener-bener korengan Malu gue Malu terus Sebelum gue tau bahwa gue bisa nutupin itu pakai kos kaki panjang Kan dulu Dulu ada jam aja tuh anak-anak sekolah Anak SD SMP tuh kos kaki tuh selutut Kayak mau main bola Tapi kos kakinya putih gitu Sebelum gue tau bahwa itu adalah pilihan Itu tuh kebuka keliatan Jadi gue tuh oh panjang korengan 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 gitu Tapi kan gue dulu waktu SD SMP SMA bahkan Badan gue tuh kecil Jadi gue tuh Lu kurus dulu? Enggak kecil Gue tuh istilahnya Kecil nih pendek? Pendek pendek Waktu gue SD kayak anak TK Waktu gue SMP kayak anak SD Waktu gue SMA kayak anak SMP Baru setelah gue lulus SMA Gak tau gimana Tiba-tiba Tiba-tiba Ninggi aja Gara-gara baru bisa coli kali Mungkin Prediksi saya gitu Tapi saya coli dari SMP nih Enggak juga Nah terus Karena gue kecil Dan setiap kali digituin Gue gak ngelawan Akhirnya gue Ada sahabat gue Yang kerjanya mungkulin orang-orang Yang ngomong kayak gitu Namanya Naldo Mental lu sempet kena juga itu Gara-gara itu Ya Sensi lu denger Oh minder Minder tepat Kalau minder tuh udah gak enak tuh Iya Jadi malu Mending sekalian marah Daripada minder Betul Soalnya kalau minder Kita jadi nutup Terus gak ngomong semua orang Dan segala macem Semuanya aman gak ya Aman gak ya Baru pas SMP Pas gue ngeliat ada orang Kaus kakinya panjang Dan gue sadar tangannya Juga ini Oh itu juga borok tuh Saya akan lakukan hal yang sama Saya tutup juga saya Langsung pede Langsung pede Sampai akhirnya gue SMA Telana panjang Tidak perlu ditutup lagi Masuk Yanti Yantoy Respect Respect Yanti Terima kasih banyak sih Yanti Anjay Authentic banget nih telurnya nih Yoi Terima kasih ya Maaf ya semuanya Gak apa-apa Kaus bang Kaus gue Tau dulu Lucu banget nih acara Ada STMJ Temen-temen ya STMJ Subscriber tanya Mari jawab Ini Enggak Tadi punya apa Oh lu sensi banget Enggak Karena dua suaranya deh Sodo gue panggil Maksud sih Iya bener kayaknya dari sana gitu Kuping gue doangnya Tolong Emang aneh nih Makaannya dia Rambutnya makin tipis Semuanya dipikirin Ini makin etik Dari Mang Udin Wey Siapa ini Bang kalau lu pindah ke New York Berarti udah gak berpetualang lagi ya Gue paling bosen Bang gak bawa garaga anjing Lu udah dititik kesel ya Iya Karena gini Gue ngerti Untuk dia Itu baru Dia ucapkan Mungkin untuk dia Baru kepikiran Untuk saya Saya kan 1 juta kali itu menerima itu Sama kayak Deddy Kubusier Deddy Kubusier tuh lama-lama capek dipecanain botak Karena kalau misalnya Cuma satu orang ngomong botak sih Mungkin gak apa-apa Dua orang mungkin gak apa-apa Masalahnya dia udah denger itu kan berkali-kali Kayak Gue nama gue Panji Denger Panci Kan dari SD gitu Pasti lu juga ada kayak gitu-gitu kan Hei berhenti ngomong gue Keanu ya Temen-temen Betul kayak gitu Kayak gitu Kemarin terakhir gue ngisi acara Band Band Gue nyanyi Nyeklegrow Nyekrim Wah turun Bang Keanu Anjing Bangsat lu ya Gue latihan band seminggu Demi dibilang keren Dibilang Keanu Betul Ini dititik kesel Emang enjing Bener Itulah Emang Keanu mirip gue ya Mirip 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 Kalau misalnya Lu lebih banyak syutingan dan makan lu Cuman mie goreng Keanu Lu jadi Bener Bandar nya kan gini kan Abis itu Abis itu gini Gini ya Gue cuman minta tolong Tolong aja Tolong aja Sekali aja Posting stories Pakai daster Sekali aja Gue Iya Cukur dulu Posting Bahannya enak banget Gitu Cobain Endos gue itu semua Makin mirip Keanu gue jamin dah Bahannya bagus banget Ya kan Keanu juga ngomong gitu kan Pakai daster Pakai bojo-bojo perempuan Teman-teman kita tag Panji ya Kita lihat ya Ini dari Bang Panji Kita coba Gitu Iya kan Ini saran dari lu Oh iya 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 Pakai daster Dasternya lembut sekali Teman-teman Gini Lembut banget Iya lembut banget Bentar jatuh Bagis Bagis Kita coba dulu kali mie nya ya Iya boleh Gue penasaran juga dengan Aceh ini Gue juga ini belum pernah nyoba Mereka tuh sering banget ngeliatin yang disini makan ya Iya Dan penonton pun Selain nonton sambil makan mie Oh iya Jadi dia foto begini sering Sering banget Terima kasih teman-teman Walaupun dia belum masuk Baru menanya gue Belum masuk-masuk juga Belum masuk Gak peduli mereka Iya Jadi mereka tau Hah akan tetap mereka makan Iya bener Bener Mereka tau kita candu Betul Iya sir Bah Ahut Wah Ini udah mulai banyak Pake profil-profil aneh nih ya Di Konoha lagi musim nyalek Lu gak ikutan Gue udah lewat Masa-masa gue berpikir Gue pengen ke politik Udah lewat Dulu pernah Dulu gue sempet berpikir mau nyalek Dulu gue ditawarin partai banyak banget Dulu iming-iming partai juga Aneh-aneh Sempat tergoda lu Sempat berpikir Mungkin Kontribusi terbaik untuk bangsa ini Adalah ketika aku bergabung Kepada sebuah partai dan jadi politisi Lalu saya waktu itu merapat Ke kontes politik pilkada Saya lihat kanan kiri isinya Tai Tai Lagi Semua tai Tai Iya itu Malah istri gue udah Udah tau bahwa Nih lo orang bakal ke politik Nih udah gue siap-siap aja gitu Dia udah ngomong gitu Hmm Sempet berpikir gitu Gamila pernah nge-tweet Menurut lu Panji akan jadi yang mana Anggota RPR Wali kota Menteri gitu-gitu Sempet dia nanya Terus gitu Followersnya pada nyawut gitu Dia tau Kayaknya gue bakal ke arah sana Tapi sekarang gue udah berhenti Tapi Gamila support Dengan apapun itu Lebih ke gak tau muhu ngapain sih Yaudah gitu Gamila tuh sering kritik lo gak sih Hmm Hmm Gue coba dulu deh Jadi gue bener-bener belum sarapan bro Jam 9 Gara-gara mamat anjing lo ya Harusnya jam 2 kan kita bang ya Agar gue Jam 2 Harusnya jam 2 gue Terus mamat Bang kau jam 11 aja Aku mau ketemu Mahfud MD Kata dia Ngapain dia? Ini anak khas mau interview Ngeri Gokil emang Baru keluar dari penjara Langsung ngobrol sama Mahfud MD Masuk lagi Iya Semua Kayak Gue sama deh sama Bang Panji Istri tuh Berpengaruh banget sama karir gue Sangat Kalo gak ada gamena gak gini gue Lu merasa begitu? Utang budinya terlalu gede Jadi gue terserahin dia mau ngapain Gue dukung ngapain dia pengen Karena Harapan gue Yang dia lakukan ke gue Gue bisa bantu lakuin ke dia Dalam konteks karir Dia kan abis bikin film Series atau Series Name for a band Yes Iya kan? Yes Disitu ada Rin Hermana juga main Rin Hermana Banyak Komika banyak Dari G jadi Banci Ke Babe Jadi Jogger Banyak banget lah Rin disitu Katanya Wah serulah Bang Shooting disitu Gue dateng jam 5 sore Terus Shooting Lanjutin Lanjutin Terus Wah gue liatin shooting Wah seru banget lah Kalo lu shooting apaan? Ah besok paginya Kata dia gitu Scene lu ngapain? Gue nge-rap Nge-rap di depan kamera gitu Pas ditonton Dia nge-blur Gue tuh kasih ya nabarin Gue kasih ya nabarin Siap ngelirin ke shootingan Gue tuh gitu Ya sebabnya Bakar Menda-darurat Dia juga cuman ngong Bakar Bakar Abis itu Katarin Rin ada materi stand upnya Dia kan di Di mana lagi Gak ada kata yang sebelumnya Di mana lagi kadang Di mana lagi kadang Dia bilang Kan dialog gue cuman bakar Tiba-tiba dia ajak reading Reading apa gue dialok gue cuman bakar Tapi dia ikut reading loh Bang Iya dia ikut dia Dia ikut reading Dia udah siap-siap Tuhukan giliran Ini dia Saatnya Bakar Gini gini Gue harus dijelasin Gue belum jelasin ke Rin kayaknya juga Apa gue udah jelasin ke Rin Gue lupa Tapi tujuan gue Ngajak reading Itu lebih tepatnya Supaya pemain gak kagok Ketemu Reza Dia termakan motivasi Rin ada salah satu film Adegannya cuma ini Lu bilang Dan itu penting sekali Ternyata di film itu Masuklah ke otaknya Bakar ini Akan dikenang Itu dia cerita di Di base camp stand up padang Kita ketawa semua Lucu banget ya Lucu banget itu Gak karena banyak anak stand up Ketika ketemu Luna Ketika ketemu Reza Ngeblank Ngeblank ya bener Nah Reza dan Luna Ini kan syuting udah Udah Berjam-jam Iya betul Kan gak enak dong Kalo misalnya adegan ngulang Itu cuman karena komikanya ngeblank Betul Jadi gue Mau menghilangkan Starstrucknya gitu ibaratnya Dengan Makanya pas Reading dateng aja Biar gak dateng pas Shooting gitu Karena banyak Harry Hore Pernah shooting sama gue Gue lupa Apa ya Kayaknya Insya Allah sah dua Itu ngeblanknya Pertama-tama ya Anjing Harry Hore Dia tuh Ngerima job Acting jadi supir Si anjing Gak bisa nyetir Kenapa lu ambil goblok Kalo lu gak bisa nyetir Kenapa lu ambil Job jadi supir Anjing Harus bawa beneran ini Harus bawa beneran Waduh Jalan muter Jalan muter Jalan muter Dan Mobilnya gak jalan Jadi juga Ada Anjing banget Udah gitu Dia nyetir tuh Kan kalo Kalo syuting itu kan ada marking ya Iya Blokkingnya jangan keluarnya disini Karena kamarnya disini Nah yang dimarking Mobil Dia syuting marking diri sendiri aja Belum pernah kan Dia mesti ngikutin marking mobil Udah gitu gak bisa nyetir Jadi dia kelewatan markingnya Kan ulang lagi Mundur gak nyampe Pasannya Gagak-gagak gitu Goblok kata gue deh Ini syuting lama banget Cuma gara-gara lu anjing Gak bisa nyetir Ngambil job jadi sopir Goblok Terus gimana jadinya bang Tapi itu emang goblok sih Lu mau gue jadi driver Harus lu mikirkan Aku bisa bawa mobil gak ya Gak bisa Enggak gitu Ah main aja Buat dia yang penting ada duitnya kan Tapi kan semua Semua yang ada seragara gitu kan Aduh ini kesel banget Temennya orang gitu Mana gue duduk di belakangnya Dia keliatan lagi Lehernya keringet Semua itu Maaf ya Maaf ya Mas Pandi Maaf ya Mas Pandi Keringet Keringet di leher Maaf ya Mas Pandi Maaf ya Mas Pandi Itu bisa nyetir gak sih Gak bisa gue sadar ya Anjing lu emang lu Anjing lu emang lu ya Bangsat For a band Itu salah satu Gue tau ya Kabarnya Coba lu benarkan Atau tidak Itu adalah Hadiah ulang tahun Untuk Istri tercinta Gila lu membuatkan Ngasih hadiah kan Biasa tas Wah Gue mau ngasih hadiah Ini gue Gue bikinin film Wah keren Gak keren goblok Keren lah menurut gue Habis duitnya Ya itu juga sih Betul sekali Hadiah ulang tahun Jadi Sebenernya awalnya Susah banget ya Sebenernya awalnya Gamila itu bikin album Yang tanggal rilisnya adalah Tanggal ulang tahunnya dia Terus gue bantu Diurusin segala macem Produksian albumnya Nah terus Di album itu ada sejumlah lagu Dia mikir lagunya gue promoin Gimana ya biar unik ya Gue bikin series aja Setiap episode Adalah promo untuk lagu tertentu Lucu idenya Jadilah End Fab yang pertama Di Youtube Setelah dua season Akhirnya kami putuskan Untuk bikin yang Sekarang mau rilis di Comica.id nanti Tanggal 9 Juni Nah jadi habit Untuk Menghadiahi Gamila Kesempatan untuk Dia bisa berkarya Ini yang nulis siapa bang? Gamila sama Arya Nofrianus Oh lu gak Terus serta? Saya produser Mohon maaf Saya produser Berapa itu? Ini duitnya Hah? Itu? Ini duitnya Itu? Mana lagi Habis Udah kemuluan Gara-gara gimpa mukas Mahal banget anjing Gak apa-apa It's okay Abis itu Produser kan Gue tuh pengen Belajar jadi produser Karena Produser tuh Bisa punya pengaruh Di tayangan Karena lu yang nentuin Orang kameranya Kameranya pake DP nya siapa Lu yang nentuin orang Lighting nya siapa Lu yang nentuin orang Costume nya siapa Lu yang Punya pengaruh Kalau sutradar kan dicerita gitu Betul Jadi gue cobain aja disitu Gue yang memproducer Gambar yang nulis Ngedirect Dan main Kasih tau dong Bagaimana ini Name for Band tuh sebenernya adalah Mokumentary Jadi kayak dokumenter pura-pura Tentang band yang gak bisa sepakat Nama band nya apa Karena tiap kali dia sebut band Ya sial Sehingga harus diganti Kan Kalau orang kan gitu kan Kalau anaknya sakit mulu sih Ganti nama Ganti nama gitu Nah dia tuh kayak gitu Tapi ke band gitu Hari ini band kita adalah Ini namanya Ntar ada gempa Wah salah nama nih episode Episode berikutnya Nama band kita ini ya Bener nih Ya oke ini Tiba-tiba ada yang mati Ganti lagi Nah untuk yang sekarang Mereka tuh adanya band nya udah bubar Terus si karakternya Gambila Karakternya Gambila tuh Jadi orang yang ngelola studio band Dibantu sama asistennya Yang diperankan Randy Niji Randy Niji karakternya juga lucu Randy Niji tuh karakternya Orang yang baru aja keluar dari penjara Karena kasus pedofil Lalu Untuk membuktikan kepada masyarakat Kalau dia udah tidak pedofil Dia pacaran sama nenek-nenek Itu karakternya Yang main nenek-nenek poindun Jadi sepanjang episode tuh Ada Randy pacaran sama nenek-nenek Ini Ariano Veanus anjing Emang dua-duanya kombinasi orang goblok gitu Nah terus akhirnya Nggak sengaja si Kukuh ceritanya punya band lagi Patra punya band lagi Adri punya band lagi Ketemu di studio tersebut Yuk kita balik yuk Terus ada Arifin Putra Yang jadi manajernya dia Ada Mika Syahir juga yang gabung Terus gitu lah Kurang-kurangnya kayak gitu Band itu berempat ya si Kukuh Adri, Gamila, Patra Adri Oh iya iya Adriano Calbi tuh gitarisnya yang ingin jadi selebgram Kerjanya live IG mulu Tapi ditonton dua orang Ada tuh temen gue begitu tuh Halo kalian Orang cuma dua Kalau Kukuh jadi SJW lingkungan Pokoknya semuanya tuh harus demi alam Tapi makanya Chicken Nugget Patra? Patra jadi Wibu Setiap episode pake Jadi Wibu? Iya karakter Naruto Ntar besok jadi apa gitu Pokoknya Huria gitu-gitu Yang paling lempeng secara penampilan Cuman gamela doang Tapi dia ceritanya jadi band leader Yang penuh kebimbangan lah Nah terus dia naksir sama karakter Arifin Putra Tapi terus si Mika juga naksir sama Arifin Putra Jadi kayak ada cinta segitian Seru sekali Kapan rilis ini? Tanggal 9 Juni di Comica.id Tanggal 9 Juni di Comica.id teman-teman Betul sekali Ada 6 episode Lu bisa beli langsung 6 episode Oh bisa satu-satu? Bisa satu-satu 6 episode 350 ribu Satu-satu 75 ribu Rilis setiap minggunya Gitu Aduh bisnis yang dari Padang nih bro Betul Saya punya Bukan slogan Gelar Ini gelar Sultan Mudo Betul Setelah saya menikahi Kamila Saya dapat gelar Sultan Mudo Panji Prakiwaksono Bungso hidup Pas sekarang Nggak aduh Gelar lu apa? Gue Lupa gue apa ya Emang udah bukan orang Padang loh ya Emang orang Padang gak peduli orang Padang Lu bukan jadi pencian masyarakat Padang loh ya Iya kan? Dulu Dari Bramantio Januar Ceritain pacar Pacar pertamanya Bang Panji Yang cowok itu Bang Hah? Ceritain Pacar pertamanya Bang Panji Yang cowok itu Gue bilang di aslin Gue nyari dulu Gue nyari dulu Bang Pantesan lu sering nyebut Coki gitu ya Di setiap Apa gitu Kenapa? Nggak apa-apa Kan beritanya begitu Kita harus ngajak Coki loh kesini Gue tuh penasaran banget Udah lama gak ketemu Coki Pasti lu anjing lu Sumpah? Lu ngomong gitu tentang gue Gue udah dipanggil sekarang Ini baru buka Gue udah dateng Bras Ini semua baru buka Gue udah dateng Iya Itu berarti berapa lama yang lalu? Lu subscriber Youtube lu sekarang gak berapa? Satu juta Dari zaman masih sepuluh gue rasa Gue udah kesini Gue duduk disitu Ketemu sama anak kamu bini lu Iya kan Ketemu sama ada bos-bos di balik sini Udah Enggak diundang Itu berapa bulan yang lalu coba Berapa tahun yang lalu? Setahun yang lalu Lebih kali tahun 86 Lu mau berangkat 86 Iya bener Nah Eh Yang tertawa anda Liat ini Ceritain pacar pertama Nama dong Nama-nama Ambil-ambil dulu Im Bener Saya pernah punya pacar cowok Saya bisa jelaskan Kontol itu enak Loh Bras Waduh Waduh Apa ini? Bagaimana Mama Ji? Gue penasaran banget ceritanya Jadi gimana? Umur gue saat itu 19 tahun Pras Nampus lu Kami lagi di kampus semuanya Satu Satu Angkatan gue Gue kuliah di seni rupa Di TB Terus kami lagi Begadang untuk ngerjain acara Pesta kostum gitu di kampus gue Namanya Fancy Night Itu tanggal 17 Juni Terus Satu kampus Satu angkatan bilang Eh bentar lagi Panji sama Vicky ulang tahun Gue punya temen namanya Vicky Feranzi Dia sama-sama 18 Juni ulang tahunnya Nah Bentar lagi Panji sama Vicky Ulang tahun Udah sekitar Mungkin sejam setengah Dua jam sebelumnya Terus gue seneng kan Tapi Vicky begini Gue bilang Kenapa Vicky? Kalau lu sedih mau ulang tahun Bentar lagi Umur gue 20 Tapi belum pernah pacaran sekalipun Kata dia Kata dia Sedih dong nih semua orang kan Terus kita bingung Aduh ini gimana nih Karena moodnya lagi happy Tiba-tiba ada satu yang baru sadar Umur menuju 20 Belum punya pacar Gue bilang sama dia Vicky Gimana kalau Gue tembak lu Kita pacaran Tapi cuman sampai Jam 12 malam Setidaknya Vicky lu pernah pacaran Sebelum lu nyentuh usia 20 Vicky bilang Tapi lu harus Terus mengakui Gue pernah jadi pacar lu Karena kalau enggak Jadi enggak keitung kan Kalau lu enggak ngaku Berarti gue juga enggak bisa ngaku Pernah punya pacar sebelum umur 20 Gue janji Gue akan Mengaku sama orang Bahwa kita pernah pacaran Terus dia nanya Gimana Caranya pacaran Ya biasanya Lu ngembak gue Lu ngasih tau Perasaan lu ke gue Gawang 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 Kan kita udah kuliah Kenapa Lu bener-bener mengutarakan itu Sependulnya itu Karena dia enggak tahu Dia enggak tahu caranya Emang temen gue yang namanya Vicky ini Apa ya Polos orangnya Emang polos Pinter Brilian Enggak jelek juga sebenarnya Tapi mungkin karena orangnya pendiam Kakaknya juga Satu kampus Fenty namanya Kalau nggak salah Emang tipikal yang pendiam gitu Jadi kayak Dia ngomongnya pelan-pelan Gimana caranya Kalau mau pacaran gitu Ya lu Kasih tau sama gue Perasaan lu Lu bilang mau jadi pacar gue Dia bilang Mau jadi pacar gue nggak Ji Terus gue bilang Mau Vicky Terus sepanjang Yeay Mereka pacaran Mereka pacaran Mereka pacaran Mereka pacaran Orang pacaran biasanya ngapain Ji Kata dia Aduh Terus gue bilang Biasanya sih nonton Biasanya sih nonton Nonton bioskop Tapi Nggak udah jam segini gitu Terus nonton apa kita Terus gue bilang Kita nonton hujan saja Vicky Terus kita duduk di Nggak ada pelapangan Sujan Duduk obrol gitu Bentar bang Bentar Kenapa lu sepeduli itu Dengan dia yang tidak punya pacar Dan lu pengen Gitu Gue aja jadi pacar lu Ya pertama Dia merusak suasana yang lagi happy tadi Kita lagi teriak-teriak happy Tapi dia sedih Jadi gue bantu dia Karena Gue kasihan sama dia Dan dia bener-bener nggak tau Dia pengen ngerasain experience pacaran tuh Lengkap seperti apa Bagaimana pacar-pacaran Dia sama wanita dong bang Ya nggak ada Laki-laki semua waktu itu yang bergadah Kita kan lagi bener-bener Ngebangun set Segala macem gitu Ngarut-nggarut saya Dan dia terbawa nggak Dengan suasana Ya lumayan Lumayan Yender pala Yender pala Gitu Abis itu Ada kadang-kadang kayak Biarin aja Kasih waktu mereka untuk berdua Kadang-kadang pikir Eh kita duduk berdua Nggak diganggu Nggak diganggu Nggak gitu Dibiarin untuk pacaran Itu si Vicky tiba-tiba nggak ginam lo gitu Nggak 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 Tidak ada ciuman sama sekali Ah sama Ari keriting aja Ini Itu betul Saya bisa jelaskan Itu juga saya bisa jelaskan Itu saya bisa jelaskan Tapi pada akhirnya Udah jam 12 Terus Eh happy birthday Akhirnya Vicky pernah pacaran Sebelum berulang tahun Terus udah gitu Gue Vicky Gue terus sejujurnya udah lupa Bahwa kita lagi pacaran Tiba-tiba si Vicky datang dari belakang Terus bilang Gue bosen Gimana caranya udah Terus gue bilang Biasanya sih orang putus Kalian bilang berantem Anjing lu ji Ya udah kita putus Putus gitu Udah selesai Makanya gue Harus terus mengaku Bahwa gue pernah pacaran Sama dia Supaya dia terus bisa ingat Bahwa dia pernah pacaran Sebelum dua Ari keriting Ini saya bisa jelaskan Ari keriting Ini bener-bener ciuman bibir waktu itu Iya Ciuman bibir Betul Disikat paus Wah katanya Gue itu pada prinsipnya Seneng usilin orang Iya Dan gue sama sekali gak Masalah disangka gay gitu Kan ada orang Ih gue bukan banci Ih enggak Siapa bilang gue gay Gitu Gue mati serah gitu Gue secure lah gitu Makanya Bukan cuma masalah itu doang Gue kadang-kadang Jadi jaman gue kuliah Kalau misalnya ada pensi kampus gitu Gue suka jalan Abis itu gue bilang Eh gandengan tangannya Biar disangka banci gitu Jebar-jebar gosip Itu anak banci ya Benar apa enggak Kayaknya banci aja Di semua tempat kayak gitu Kadang-kadang Kalau misalkan gue lagi syuting Terus pemain gue lagi tidur Suka gue bangunin Dengan cara gue cium pipinya Bangun yuk bangun Gitu Si siapa namanya Si Fedy Nuril Pernah gue gituin Iya Fedy Nuril lagi tidur nih Lagi tidur kan lagi syuting Gue cium gitu Fet Bangun Fet Fet bangun Fet Mancing Terus Gue pernah kayak gitu juga Ke Donny Alhamshia Lo tau Donny Alhamshia Cuman dia ekstrim Gue gak tau kan Kehidupan dia di masa lalu Itu seperti apa Yang gue tau memang dia aktor laga Iya iya Tapi Belakangan saya tau Sebelum dia acting Emang kerjanya tukang berantem Emang jago silat Jadi gue samperin dia kan Gue cium Ke ningnya Donny Alhamshia Jadi dia tuh gue suka ngusilin orang Iya 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 Ari gue ting Ari itu lagi di stand up fest Stand up fest jaman Metro Stand up fest 1 Stand up fest 1 Karena dia sakit Iya gue cium bibirnya Biar bangun Terus cium bangun tapi Bangun apa sih Cium Emang seperti snow white ya Putri salju Dicium pake renkodok Bangun semua langsung Bangun Gue cium bibirnya Ri bangun Ri Bangun gitu Bangun Dia langsung lari Nium asfalt Wah 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 Nium asfalt Wah Wah Seru banget Oh gue inget isunya juga Sorry gue punya gambar lebih lengkap Isunya adalah Ari keriting seharian itu juga bilang Dia belum pernah ciuman Terus Lu lah orang ya Yang mempercakai mulutnya Bukan masalah itu doang Ari keriting emang anjing Dia tipis-tipis pelecehan seksual Di stand up fest Dia nyamperin cewek Mau ciuman sama saya gak Kan anjing kan Kan anjing Bener gak Anjing kan Bentang-bentang belum pernah ciuman Bukan berarti Orang nih Ini stand up fest loh Orang dateng untuk nonton kita-kita Bisa bener-bener Kamu mau ciuman Aku belum pernah ciuman Aku pengen ciuman Gitu pertama kalinya gitu Jadi ada kayak gitu juga seharian Ternyata Saya pikir ketika ada kesempatannya Saya beri kesempatan itu kepada dia Saya cium bibirnya Ari keriting Dari Rahadian Bang Panji Kan pernah selingkuh tuh Setuju gak sih Kalau selingkuh itu penyakit Kayak orang-orang Setuju Gue sama bilang bahwa Lu pernah selingkuh bang? Pernah selingkuh Wah Berkali-kali Semua Semua perempuan yang pernah jadi pacar gue Semua perempuan yang bukan pacar gue Selingkuh itu kayak Orang skizofrenik gitu Skizofrenik yang seakan-akan ngeliat sesuatu Itu kan tidak pernah bisa sembuh Lu cuma belajar untuk lebih pintar dalam Mengacuhkan itu Lu tetap lihat tuh Tapi lu belajar untuk tahu bahwa Ini otak gue aja gitu Sama selingkuh tuh Hasratnya menurut gue gak bisa hilang Tapi lu Lebih pintar dalam menahan diri aja Lebih pintar untuk bilang Aduh lah gak usah lah Daripada jadi masalah gitu Lu dengan Kata selingkuh ini Pernah punya masalah besar Gara-gara selingkuh ini Semua selingkuh gue bermasalah Padahal Iya Ya kan ada selingkuh Ya lu mah gini-gini Udah lah gue gak mau lagi ketemu lu gitu Ini yang panjang gitu Gue ini Ada perselingkuhan Yang ujungnya masalah yang besar Gue waktu itu punya pacar Terus gue selingkuhan Sama Gamila Ampe nikah Masalah kan Ampe nikah Anak Biaya hidup Masalah sebenernya ini Sekolah tinggi Masalah ini semuanya Anjir beneran ya Tapi Gamila selingkuh dari pasangannya Gue selingkuh dari pasangan gue Terus kami pacaran Oh begitu Terus menikah Pacarnya Mila saat itu Mirip banget Amarin Hermana Mirip Makanya lu angkat jadi talent Gak juga sih Karena lucu aja Dia mirip ini deh Harusnya gue benci dong Harusnya gue benci Kita angkat aja jadi talent Gue panggil dia Lorenzo Lamas Lorenzo Lamas Jaman dulu sekali ya Waktu itu Berarti penyakit ya Bisa dihilangkan dengan cara Tergantung diri sendiri Gak bisa dihilang Tapi pintar Untuk belajar Menahan dan tidak peduli Oke Itu teman-temanku Kevin Apalagi Gak terus saya makan dulu Gue Gue jadi gak enak Gak apa-apa Gue santai gue Kevin Wijaya Bang mau nanya Hal terkonyol apa Selama berkarir Di dunia stand up Komedi Amerika tuh Tolol tuh Itu hal terkonyol Itu lo menganggap Udah sampe disitu Lo ngerasa Wah koknya Gue pernah ya Kan gue Di dunia itu Ada 30 20 sampai 30 Open mic per hari Oh iya banyak banget Betul Setiap hari nih Jadi gue sehari tuh Bisa 3 kali open mic Ini terutama Jaman-jaman Istri dan anak gue Belum pindah Gue bisa sehari 3 kali open mic Seminggu gue cuman istirahat 1 hari Berarti 6 6 hari Berarti 18 kali Gue open mic Dalam seminggu Gue pernah Sampai bulan ketiga Bulan keempat tuh Nggak lucu Lucu Nggak lucu Lucu Jadi lo bayangin 18 kali seminggu Selama 3 bulan Nggak lucu Lucu Sampai gue Depresi sendiri Mikir Anjing gue ngapain disini Lo merasa gitu Ngapain gue disini Anjing Gue jauh-jauh Bermimpi dan bercita-cita Tapi bikin pecah aja Nggak ada sekalipun Wah Gue langsung bisa ngebayangin Rasanya jadi anak-anak komunitas Stand up ini Tapi lo di luar negeri tuh Gue jadi Empati gitu Habis open mic Ngeblank gitu ya Kosong gitu Gue bahkan Juga kayak anak komunitas kan Kadang-kadang kalo kita di seterap indoor ya Kita suka ngeliat anak komunitas Yang monjok sendirian Nggak punya teman Nah jadi mereka juga gitu Gue dateng ke open mic Nggak kenal siapa-siapa Diem Orang pada ngobrol Gue dengerin obrolannya Mana yang gue bisa timbrungin ya Oh yang ini kayaknya Ini lagi ngomongin Dave Chappell nih Bisa nih gue timbrungin Gue deket-deket Mereka nengok Gue mundur Takut gue soalnya Wah jir Itu gue Jadi anak komunitas gue disitu Lo adrenalinnya sama nggak bang Kayak open mic disini Lebih parah lagi disitu Atau disini Disini mah gak ada apa-apaannya Kon kalo kita mau naik ya Apa aja Apa gue aja ngerasih Kon dada tuh Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak Iya Tapi kalo disini tuh Gue udah dikenal duluan sih Iya Disana lo berasa itu lagi Iya Disana gak ada yang tau gue Jadi kalo disini tuh Agak nge-cheat gitu Ini gue tuh Emang lucu atau karena Lo tau ini panji Gitu Iya Betul Baik gak Tapi gue disana Kalo mereka ketawa Pasti karena lucu Kalo mereka gak ketawa Juga pasti karena gak lucu Itu justru kenikmatannya Di Disini mah Open mic gak terlalu susah Gitu Tapi malah gue jadi empati Setelah di dunia Kasihan emang anak-anak Wah ngeri Ngeri bang Ngeri Open mic loh Gue bahkan Ngerasain keresahan Anak komunitas gak punya baju rapi Lo tau gak Anak komunitas gak punya baju rapi Ketika diajak Tengok masih itu ngeblank gitu Aduh gak punya baju rapi Gue kan lebih gitu Lo gak ngerasain Karena kan Karena kan di New York kan gak pernah ada job gue Maksudnya jobnya job Job off air aja gitu Gak pernah harus pake jazz Segala macem gitu kan Selalu pake kaos biasa gitu Tiba-tiba gue balik ke Jakarta Harus ada job kan Jadi gue mesti beli kebeja dulu Karena gue pikir Gue gak punya baju rapi Selain itu Sekarang nih Karena baju-baju gue buangin kan Cuman dipake yang di New York aja Anak komunitas kan gitu kan Kerjanya open mic Mulut sekali di undang masuk TV Bingung nih Gak punya baju gue Minjem baju orang Jazz gak gedean Pake baju wardrobe gitu Gue ngerasain tuh Karena kan Lu sampai bawa anak lu ke situ Ya kan bang Sekolah disitu Anak lu tau berarti dong Bapaknya disini merintis lagi Iya tau Anak gue yang cowo nonton bahkan Anak gue 16 tahun Jadi udah boleh nonton stand up Jadi waktu itu gue ajak nonton gue Untungnya menurut dia gue lucu Untungnya Kebayang gak kalo misalnya Antara-antara Bokap gue gak gak lucu Jadi gak ada wibawan di rumah Cuci pilih Apaan lu gak lucu Nyiru-nyiru gue lu anji Mending nonton dong Alfaridasah Bang Panji kasih tau Kelakuan tren 6 depo terbaru dong Waduh Dipo sekarang udah makin cool Atau gimana Iya Udah 16 tahun Udah nake SMA dia Udah nake SMA itu Iya Kalo dibilang random sih Gak ada ya Dia masih suka gambar Masih suka main game Tapi yang gue kagumi dari dia tuh Kemampuan dia untuk beradaptasinya Lu kebayang gak Dari dia lahir Sampai ketika kami pindah Itu tuh dia tuh Ke sekolah selalu naik mobil Selalu diantar Iya Seminimalnya naik taksi Gak pernah naik transportasi umum gitu Jadi gue sama Gue tuh terutama Itu tuh khawatir Ini anak-anak adaptasinya gimana ya Tapi Dipo hanya butuh 2 hari Untuk kemudian Mau berangkat ke sekolah sendiri Naik bis gitu Hari pertama Masih gue temenin Sampai sekolahnya dia Naik bis Ya gak punya mobil soalnya Terus Hari kedua Dia bilang Temenin aku Sampai bus stop aku aja deh Sampai stopan aku gitu Gue temenin Terus kayak Lu tau gak Di film-film kan suka ada Dada anakku Naiknya naik bis gitu kan Lu merasakan itu Iya gue kayak gitu Bisa dateng Terus dia pergi Lu pikiran waktu dia pergi itu aman gak nih ya Iya bener Karena Wah gila Karena emang penembakan Di sekolah di Amerika Terutama di sekolahnya dia Itu banyak banget yang kejadian Iya Nah sampai hari ketiga dia bilang Ayah gak usah temenin aku Aku berangkat sendiri Itu aja Terus gue masih deg-degan Nyampe gak ya anak gue Sekolah dari jam berapa ke jam berapa itu Jadi SMA disana tuh Sistemnya sistem kelas Jadi hari ini gue Pelajaran pertama matematika Kelas matematika tuh masih jam 11 Jadi berangkat dari rumah jam 10 gitu Oh hari ini pertama olahraga Olahraganya jam 8 Berarti gue berangkat sebelumnya gitu Jadi kayak kuliah gitu Iya Kayak gitu kan kuliah Hari ini kuliah pertama gue jam 10 gitu Besok beda lagi gitu Tapi pulangnya selalu sama Pulangnya selalu jam 3.45 3.30 sorry 3.30 Jadi Gak Gak ada yang Yang random tapi ya Khawatir aja Karena Sekolah dia tuh sebenernya Sekolah yang sangat-sangat bagus Cuman ternyata Sekolah sangat bagus pun Masih ada penembakan Di sekolah gitu Iya Jadi gue yang Khawatir sama dia Gue bilang Nah pokoknya baik aja dia sama semua orang Karena biasanya School shooter itu Itu anak yang dibully di sekolah Iya betul Lalu yang dia tidak tembak Hanya temen dia Itu sering tuh kejadian tuh Ada Si anak yang mau nembak Dia bawa senapan otomatis gitu Pas Mau masuk Terus ketemu temennya Temennya nanya Ngapain lu bawa pistol? Mending lu pulang Gue mau ngelakuin sesuatu yang buruk disini Dan dia udah gak peduli itu ya Gak peduli Dia ada satu lagi penembak lain lagi Nembak-nembak-nembak Terus buka kelas Nembak-nembak-nembak Buka kelas Terus ada satu Buka kelas Dia nunduk ke bawah Untuk nyari yang tiarap Di bawah meja Lihat-lihatan sama temennya Gak jadi gitu Jadi Makanya gue bilang sama di Po Baik aja Po Sama semua orang Po Baik Kita gak tau apakah ada atau enggak Tapi kalau dia ingat Kamu baik sama dia Mungkin Kalaupun itu terjadi Selamat gitu Itu doang patokan gue Ngeri soalnya Iya Maksudnya kalau di Indonesia kan orang Nganggur ya Nganggur aja Itu kan orang stress kan Oh disana orang gilanya banyak Bang Orang gila Orang tuh pake Narkoba Di pinggir jalan Iya pila pedepia Apa sih namanya itu Pila pedepia Iya Pau gitu gue lagi itu Sampai begitu loh Itu fentanyl tuh Fentanyl Itu lagi part Tadi itu udah semua Di New York juga ada Di New York ada juga begitu Ada Gue mau open mic nih Keluar dari stasiun subway gue Tiba-tiba semuanya digarisin guning Gue bilang Ada apaan nih Ternyata abis ada penembakan disitu Anjing gue mau open mic ada penembakan Anjing orang disitu Menembak-tenembaknya Iya Karena boleh Itu yang bikin gue ngeri sebenernya Boleh Maksudnya gimana Pistol kan legal Oh legal disitu Iya Orang boleh punya pistol Dengan izin ya Dengan license gitu Tapi gitu Jadinya sembarangan Ya kalaupun lu punya Ijin Tapi lu pemarah gitu misalnya Atau Zodiac Lu Scorpio gitu misalnya Kayak lu gak bisa nih bang Iya enggak Kayak lu gak bisa Saya udah enggak Alah Enggak Dulu Dulu Wah gue ya pernah ya Masih inget Di Surabaya Di Surabaya Iya Di Surabaya Gue sama Arief lagi di lobby Enggak Terus Pak Panji Pragiwaksono turun mobil Tapi mukanya tuh Udah beda lah Kayak huluk mau berubah Begitu Ambil tas Wah kenapa dia tuh Samperin gak Bang Ada Gue lupa Namanya siapa yang lu mailin Gue suruh jemut jam berapa Gue masih inget Wah 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 Ada apa nih Jam setengah sembilan Yang setengah sembilan Marah ya Itu pertama kali gue liat Panji Tapi luar biasanya Kan dia marah Gimana lu Ke gue Gila gue Gue gila Gue gila Itu aneh Iya gue gila Lu merasa gak bang Tapi gue juga begitu bang Gue marah Terus tiba-tiba Ah ngapain sih gue Terus Eh sorry bro Disini Bercandain lagi Nah orang yang abis kena marah Gue bercandain Gak enak Iya betul Rit Rit dia matri stand up Tentang itu Tentang gue yang itu Iya Dia abis ngeliat gue ngamuk Abisnya langsung matah bercanda gitu Iya Kalau gue tuh lebih kepada Aduh suasana aja lagi Jadi rusak nih Gue perbaikin Ah gitu maksud gue Tapi di mata orang kan Baru aja marah Tiba-tiba ketawa-ketawa Oh gila nih fix nih Gila deh orang nih Fix Iya Udah gak sekarang Karena Lu tuh perfectionist sekali Sepertinya Bukan Melenceng sedikit kayaknya Bukan Lebih ke gak enakan aja orangnya Jadi gini Alasan kenapa gue pengen on time Ujung-ujungnya tuh Supaya Penonton gue tuh Gak jadi korban Lu tau gak Gue tuh dateng sini jam 9 Lah apa gue pernah sama lu Hari ini Hari ini Hari ini jam 9 Gue takut ini Tolap lu Enggak gue Takut gue Pokoknya atas nama Panji Gue harus lebih cepat bangun Panji yang 11 lagi Berarti gue jam 9 Takutnya datang jam 7 Jari-jari kepalanya Tanya adek gue Kita jam 8 Harus bangun ya Enggak Enggak Gue Anak-anak stand up Gue gak inget Kalau lu ngeliat itu Gue gak Liat Soalnya Setau gue Anak stand up yang bener-bener Pernah ngeliat Seperti apa gue marah Itu cuman coki Muslim Babe Bisa gue itu orangnya Fajar Nugra Termasuk Pres Teguh Dan Arief Alfiansah Di depan hotel Yang Surabaya Lu abis main pucal Sama follower lu Emang iya Iya Buat gue jelek ya Abis main pucal Ihh Main pucal Tapi pulang main pucal Ngamuk-ngamuk Mungkin karena telat Iya Dan gue gak enak Sama followers gue Iya Begitu kalau gak salah Pokoknya ada hubungan Sama gak enak Sama konsumen lah Sampe nunjuk deket banget Kehidung orang itu Wah serem buat Anjir serem Serem bro Panji pragi waksono Udah gak bro Itu Panji gendut bro Panji gendut Panji gendut Panji gendut Panji kurus ya Sekarang Panji botak nih Panji kurus botak Udah aman No problem Dari Ser Naldi Apa bener Bang Panji Ada masalah sama Desta Makanya udah gak pernah diundang Di TNS atau Vindes Gue denger juga gosipnya nih Tapi gue gak ngerti kenapa Mungkin ya Kalau dari sisi gue kan gak ada ya Mungkin juga Karena kan Desta kan Kan tersiar kabar Desta tuh Cepet sebel katanya Orang gitu Mungkin gue pernah salah ngomong Atau salah bercanda Tapi gue inget gue waktu itu pernah Terakhir kali gue ke Apa namanya Tonight Show Itu lucu banget Gue inget banget Itu momennya lucu banget Orang itu lucu Bahkan gue secara terbuka Pernah bilang Desta manusia terlucu di Indonesia Maksud gue Karena emang Ada masa-masa itu Desta muncul dulu di Instagram gue Gue anjing manusia terlucu banget ya Karena muncul lucu ya Timingnya tuh bagus Teritanya tuh aneh Terus udah gitu Bercanda ini Bercanda agak Agak sembarangan gitu Jadi ngomong gak peduli aja Memperasaan orang gitu Jadi lucu gitu Buat gue lucu Tapi gue gak tau Kalau beneran Bahkan gue masih Whatsappan Di era-era orang pada ngomong ini Gue masih Whatsappan sama Desta Waktu itu gue mau promo Komodomono ya Terus Gue mau Gue nanya sama Desta Gue bisa mampir ke sana atau enggak Nji Vincent Covid Terus pas kapan Nji Vincent udah enggak Gue lagi di New York Gitu-gitu lah pokoknya Jadi ya Gak tau sih Moga-moga sih enggak ya Karena saya sayang Desta Gossip-gossip dari mana gitu ya Iya mungkin Gak tau juga Nanti Gizano Gak perlu dengerin Dari Nikmah Setian Bang cerita dong Lu akar apa ya Sama diri komus ini ya Saya liat-liat Bikin lu di are Iya bener sih anjing Anjing itu Menurut gue Gue di prank sama dia Dia bilang gak sengaja Tapi gue gak percaya Eh botak Anda juga Nasi apa Harip Nasi apa bang Jadi ada nasi diet gitu Pras Namanya apa gitu Gue lupa Aduh anjing emang Nasi itu Didesain untuk Memersihkan perut Oh Ada obatnya juga Biar keluar Biar keluar Jadi Jadi lu mulut lu Nerima Jadi gak kayak kelaparan Tapi pada akhirnya Gak diterima tuh Makanan karena pada yang dibuang Si Hari pertama Pras Hari pertama Gue kenal sama dia Hari pertama ya Gue main ke rumah dia Ini zaman studio-nya Masih di rumahnya dia Terus kita syuting segala macem Kelar Mau makan dulu gak ji? Makan dulu Makan dulu Kasih si panji tuh Makanan-makanan itu Enak ji Cobain Cobain ji Ini Chinese food Makanan enak banget Makan-makan-makan Si anjing bilang Gimana? Enak Enak kan? Enak Itu only series gitu ya Gini tuh Gue makan Terus gue pamit Gue cabut ya Baru keluar dari komplek dia Belok Terus perut gue murus Anjing Langsung Cepat dong reaksi Langsung Pras Langsung Gak nyampe 15 menit Wah cepat itu berarti Keluar Kok Perut gue gak enak Panik nih gue nih Gue ke deket situ ada Minimarket apa gitu Gue lupa di pengkolan gitu Terus gue kesana nih Gue keluar Ini soalnya kan supermarketnya Bersih gitu Terus wah Pasti toiletnya bagus nih Numpang Gue masuk kesitu Toiletnya dimana? Oh toiletnya di parkiran motor Perasaan saya tidak enak Terus Gue ke parkiran motor Buka celana Pas buka celana Main cerita keluar Brap gitu Keluet Zrot gitu Dia udah pengen Keluar gitu Pernah gue jago nahan Kayak gitu-gitu Gue jago 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 gue sebenernya Bener bener Pelan-pelan Berhenti dulu jaran Kalau perlu Gue jago tuh Kayak gitu-gitu tuh Gue pernah nahan boker Dari pelabuhan Merah Ke Bakohani tuh Gue tuh Lama banget Lama-lama Boro-boro Sampai ke Sampai ke Lampung gue Waktu itu Baru beraknya di Lampung Pernah gue jago lah Kayak gitu-gitu Yang pasti Obrolan gak pasti Ngalir tuh Gak ada yang boleh ngomong Sama gue Gak ada ember Keran mati Anjing Kagak ada airnya Si Bang Ustadz Anjing Anjing Gue copot jeans gue Gue copot Tilan dalam gue Gue lap itu semuanya Gue buang tuh Tilan dalamnya Gue pake lagi Tilan dalamnya Gue jalan sampe Nggak ada gramedia Jadi gue jalan tuh Dalam kondisi Patat perut Iya Gue jalan ke sana Baru gue berak disitu Sambil perjalanan Dan masih ada sisa-sisa keringet tuh Sambil perjalanan pulang Gue mikir Kenapa gue tadi ya Makan apa gue Baru pas Kali keberapa Gue ke Ke Youtube PdD lagi Untuk promo yang lain Terus gue cerita Lu tuh gak sih Gue makan apa Si anjing baru bilang Oh Kayaknya gue salah tuh gak sih Makan rana balu Emang bangsa Nggak mungkin salah Anda ini pesulap Semuanya serba terukur Dan cermat Karena sebagai pesulap Sangat sedikit Sulapnya gagal Betul Pasti cermat semuanya Detail presisi Salah gue kayaknya Itu nasi diet Terus dia dibut nama nasinya Pas gue google Emang itu nasi Untuk bikin mencet Bangsat Apalagi emang mencetnya tuh beda gitu Pas dipegang Kan saya pegang tuh Lu pegangnya tuh Ya ada kayak minyaknya gitu Jadi emang kayak Untuk membersihin gitu Oh lu penasaran ini apa Nggak gue giniin aja Pas gue gini kok mencetnya beda gitu Kan kita bersih-bersih kan Mencetnya beda Kenapa ya gitu ya Ada kayak minyak gitu Kayak apa ya Kayak Ya mungkin untuk membersihin Usus dari apa gitu Gue nggak ngerti Kayaknya begitu Gue kio Parah tuh Untung muslim anda sekarang Sebagai gurunya Mamat Malu nggak punya murid Udah gede masih ngompol Iya ini ceritanya Arief Didu ya Iya baru kemarin Disini ya bener Baru tadi malam gue ketemu Arief Didu Dan gue udah klarifikasi sama Mamat Gue tanya lu mabok Gitu Oh tidak 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 Saya telah mabok Itu emang lagi ngantuk saja Ah tidak Kalau Kita ngompol Kalau kondisinya ngompol Kita sadarkan Bang Langsung biasanya kan Wah anjing gue ngompol Ini lu nggak bangun Berarti mabok Ya harusnya begitu Iya Tapi dia tidak mengaku Tidak mengaku Namanya juga pembohong Mabok Mabok Orang benipu Gokil Kasian Dari DanielYoga58 Apa yang bikin Mamanji paling inget ketika pertama kali notice Sudah saya sebut tadi Sudah disebut tadi Star auranya gede banget Nggak bohong gue Nggak bohong banget Gue inget gue ngomong Nggak tau sama Zendra Nggak tau sama band Ini orang Takdirnya untuk Bukan untuk jadi orang biasa Gue inget gue ngomong gitu Masa sih Demi Allah Ini orang Takdirnya Bukan untuk jadi orang biasa Ini orang Star auranya Udah gede banget Untuk seseorang yang sebenernya Bukan siapa-siapa gitu Gila nih orang Tidak Tidak Oh udah lah Gue deh gitu-gituin Pusing gue Bingung respon apa Gisar-gisar Gisar-gisar Mana orangnya ganteng Bersahaja Ganteng apaan Berpenampilan menarik Tidak Lucu Pras adalah segalaannya Selingguh pasti Ya selingguh ya Benar selingguh Nah Itu untuk cerita kapan-kapan saja Kapan-kapan saja Nanti saya ceritakan Iya Ay tidak Tidak bisa Mohon maaf Hah? Ceritain pas Waktu jualan bokip Lu pernah jualan bokip? Iya pernah Tapi tidak Tidak janganlah Kita simpan ya Iya betul Bukan apa-apa Ini sebenernya dari joke gue Dan salah satu beat gue Yang paling beresiko Jadi saya khawatir Oh Karena bawa-bawa nama Orang yang udah gak ada Oh Bukan cuma orang yang udah meninggal Orang yang udah meninggal Orang yang dicintai Orang yang dikagumi Hah? Orang yang legenda Lu ngasih ngasih klu-klu gitu Kan orang nyari-nyari Supaya lu ngerti Bahwa gue tidak Gue bukannya gak mau jawab soalnya Berarti lu berjualan bareng Hah? Lah lu kan Dengan orang ini Dengan orang ini Dengan orang ini Berarti kan ini Sebuah sistem Stop 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 Ayo editor bulut gue bajuin Stop Malah yang singa jiri palang Stop Mampus Mampus editor Dari anti lovers Ini terakhir nih ya Bang gimana ceritanya Lu pecat pegawai jam 1 pagi Gak ada gue pecat pegawai jam 1 pagi Emang ada gue pecat pegawai jam 1 pagi Eh jujur Ternyata Adanya pagi Adanya pagi Adanya pagi Ya kan Adanya pagi Kita hilangin aja Gak gini Mungkin gini Mungkin gini Gue pernah rame Ngetweet sesuatu jam 0.04 pagi Betul Tau gue Tapi itu bukan mecat orang Mungkin dia siwar kali Di sisi lain Emang gue seneng mecat orang Bukan seneng Gue cepat mecat orang Lu Sebentar pertanyaan gue Gue kan juga punya Karyawan sekarang Ya pecat aja lah Tolol nih semua nih Lu liat mungkin-mungkinnya ngeblend semua gitu Lu pikir dia kameramen Orangnya cuman tolak tinggal ngecamera Gue tadi Dia gak ada ngatur-ngatur lensa Gak ada Dia cuman gini doang Gak Misalnya lah kita ada Kayaknya gak cocok sama gue Lu biasanya langsung Bukan gak cocok sama gue Ternyata Dia keliatan Bahwa dia tidak bisa Melakukan pekerjanya dengan baik Udah keliatan gitu Nah Gue tuh Menyayangkan banyak orang Gak mau mecat Lebih karena kasihan Iya betul Setuju Tapi kalo lu tau Dia salah mulu Lu tau dia Gak bagus dalam bekerja Lu tau sebenernya Dia gak cocok ada disitu Terus lu pertahankan Hanya karena kasihan Lu jahat sama dia Karena dia udah keliatan Gak cocok disitu Mendingan lu lepas Supaya dia bisa ceritahu Dia cocoknya dimana Bener dong Bener dong Daripada Udah Ditahan 20-15 tahun Terus akhirnya Akhirnya lepas juga Tapi seumur hidup Dia taunya cuman ini Sehingga udah terlambat Untuk dia adaptasi kerjaan baru Kan kasihan Mending lu gue lepas sekarang Kadang-kadang dia gak bisa Melakukan keputusan itu Untuk dirinya sendiri Ya kita yang lakuin Sorry nih Lu emang gak cocok disini Yaudah gitu Baiklah Andre Gue tidak berani Ngomong langsung ke lu Gue langsung bilang disini Andre Lu sebenernya bukan bagian kita lagi Andre siapa namanya? Andre Siapa dia tuh? Andre itu siapa? Dia apa disini kerjanya? Dia itu Art gue Oke Andre Comika kan lagi nyari art nih Pindah dia Jangan Andre Ntar lu Walaupun gitu kan bisa Ditarik lagi Oke Terima kasih buat Bang Panji Terima kasih banyak Luar biasa ya Oh iya Disini ada Kaos dari Irrespect Terima kasih banyak Silahkan dipakai Thank you Buka sekarang nih Boleh Terima kasih banyak ya Betul Teman-teman jangan lupa Name for band itu tanggal berapa bang? Eh gue mau ngasih buku buat lu Mana? Buat abang Karena menurut saya abang cocok untuk pergi ke New York Masa sih? Saya jebrat-jebrat bahasa Inggris Tapi itu sample ya Oh ini sample Wow Pecah kan Panji Pragiwaksono Nah itu kaosnya Dan Indra Cahya Gue nulis buku Indra Cahya Itu buku yang menceritakan perjuangan gue di New York Ada hal-hal yang bisa dibutuhkan untuk kalau pengen jadi stand-up comedian Apalagi stand-up comedian New York Ini belum beredar berarti? Mulai 5 Juni dibuka penjualannya di pecahkan.com Pecahkan.com Itu filmnya Mbak Gamil Name for a Band Ya kapan? Series 9 Juni di comika.id Ada 6 episode Mau beli 6-6 nya 350 ribu Beli 1an rilis setiap minggu Seharga 75 ribu Gokil Ya ini rilis kapan? Sorry ulang lagi Itu 5 Juni 5 Juni 5 Juni teman-teman Harganya? Itu 114 ribu Sekian-sekian 114 ribu Sekian-sekian teman-teman Terima kasih banyak Pertanyaan terakhir Sebelum Ada lagi gak lu show di Jakarta? Tidak ada Tidak ada Paling open mic Belum ada atau? Belum ada Maksudnya spesial kan? Ya spesial Belum Belum ada rencana Target gue tuh sebenernya bikin spesial dulu di New York Wish Ya Fokus aja dulu disitu Nanti akan ada nanti di New York lo akan bikin spesial Harus ada Kalau gak ngapain gue kesana Betul Masa jadi kuat toprak Gini tuh teman-teman Terima kasih Makasih banyak Gokil Sampai bertemu lagi Teman-teman PWKawan Jangan lupa subscribe Like dan share Baru kali ini ya Minantamu mulai kurang ajar Kita lihat ya disini Silahkan Silahkan Sampai bertemu lagi Di PWK Sanjut Salamu Hei Sub indo by broth3rmax